Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 3 Transformasi geometri Kita akan lanjut belajar latihan A translasi anak-anak Baik, ibu langsung membahas Soal nomor 7 anak-anak Sebuah layang-layang KLMN memiliki koordinat K 8,6, L 10,8, M 12,6, dan N 10,2 Jika layang-layang tersebut ditranslasikan oleh komponen translasi 5, negatif 1 Tentukan koordinat bayangannya dan gambarkan bayangannya pada bidang koordinat Baik, ibu bahas kita tentukan dulu koordinat bayangannya anak-anak Ini dari titik K 8,6 Di translasi dengan komponen translasi 5, negatif 1 Berarti untuk K aksen koordinatnya 8 ditambah 5, 13 Selanjutnya 8 ditambah negatif 1 atau dikurang 1, 5 Lanjut ke titik L Titik Lnya 10,8 Berarti L aksennya Disini 10 ditambah 5, 15 Selanjutnya 8 dikurang 1, 7 Lanjut ke M 12,6 Berarti M aksennya 12 ditambah 5, 17 6 dikurang 1, 5 17,5 koordinatnya Selanjutnya titik N 10,2 Hasil translasinya atau bayangannya N aksennya N aksennya berarti 10 ditambah 5, 15 Selanjutnya 2 dikurang 1, 1 Setelah itu kita gambarkan bayangannya pada bidang koordinat Untuk K L M N ini 8,6 K nya 8,6 disini Selanjutnya N nya 10 10,8 disini Titiknya M nya 12,6 disini N nya 10,2 disini Kita hubungkan Ini membentuk bangun layang-layang anak-anak Selanjutnya bayangannya Ini K aksen L aksen M aksen N aksen K aksennya 13,5 L aksennya 15,7 M aksennya 17,5 Dan N aksennya 15,1 Ini kalau kita hubungkan Juga membentuk Bangun layang-layang yang Kongruen dengan KLM N anak-anak Lanjut ke soal nomor 8 Sekitiga P, Q, R Ditranslasikan Sehingga menghasilkan bayangan STU Diketahui Titik P Negatif 1,2 Q, 3,2 S, 2,3 Dan U, 3,4 Tentukan koordinat T dan R Tentukan pula translasinya Baik anak-anak Ini tanpa menggambarkan Karena tidak diminta gambarnya Anak-anak Jadi kita hitung saja Jadi dari titik P Ini titik P Ini dengan koordinat Negatif 1,2 Ini bayangannya Ini transasinya Ibu nyatakan dalam AP komponennya Pasangan bilangan AP anak-anak Ini bayangannya S anak-anak Karena S P dengan S Ini Berarti S Disini 2,3 Negatif 3 Kita tentukan dulu Transasinya Anak-anak Berarti Negatif 1 Dihitung disini Negatif 1 Ditambah dengan A Ini Sama dengan 2 Berarti A Sama dengan 2 Ditambah dengan 1 Sama dengan 3 Ini Selanjutnya Ini 2 Ditambah dengan B 2 Ditambah dengan B Sama dengan negatif 3 Sama dengan negatif 3 B Sama dengan negatif 3 Dikurang 2 Sama dengan negatif 5 Jadi Pasangan bilangan A B Ini Sudah ketemu 3 Negatif 5 Ini transasinya Berarti Ibu tulis di bawahnya Sini Titik P Dengan koordinat Negatif 1,2 Ini Dengan transasinya 3 Negatif 5 Ini Bayangannya Titik S 2,3 Selanjutnya Kita ke Titik G Titik G Titik G ini Koordinatnya 3,2 3,2 Ditransasi Kalau G Pasangannya T Anak-anak Ini T T T nya Kita cari Berarti 3 Ditambah dengan 3 6 Selanjutnya Negatif 2 Ditambah dengan negatif 5 Negatif 7 Sudah ketemu Berarti Sudah ketemu koordinat T Selanjutnya Sekarang R Anak-anak Ini R Kita cari Ini Masih titik-titik Ini Ini Bu Nyatakan dalam X Y Juga boleh Anak-anak X Y Dulu Juga boleh Ini Transasinya 3 Negatif 5 Disini Dengan U Anak-anak U Nya 3,4 Ini Transasinya Tadi 3 Negatif 5 Berarti Kalau Anak-anak Bingung Boleh Disini X Ditambah Dengan 3 Sama Dengan 3 Ini 3 X Sama Dengan 3 Dikurang 3 Sama Dengan 0 Selanjutnya Y Dikurang 5 Y Dikurang 5 Atau Y Ditambah Negatif 5 Juga Boleh Anak-anak Y Ditambah Negatif 5 Lengkapnya Ini Sama Dengan 4 Y Sama Dengan 4 Pindah Ruas Menjadi Positif 5 Y Sama Dengan 9 Jadi Untuk X Y X Y Ini Sama Dengan 0 9 Jadi Disini Untuk R 0 9 Disini Menjadi U Bayangannya 3 4 Selanjutnya Translasinya Translasi Translasinya Dalam Bentuk Pasangan Bilangan 3 Negatif 5 Soal Nomor 9 Anak-anak Diketahui Segitiga ABC Dengan Koordinat A 0 Negatif 3 B 2 2 Dan C 4 5 Ditranslasikan Sehingga Bayangannya Adalah A Aksen Negatif 2 1 Tentukan Translasinya Serta Koordinat B Aksen Dan C Aksen Baik Ibu bahas Kita mulai Dari Titik A Yang diketahui Bayangannya Anak-anak Titik A Dengan Koordinat 0 Negatif 3 Ditranslasi Dengan Komponen Translasinya Disini AB Ini A Aksen Disini Negatif 2 1 Kita Hitung Di Sebelah Kanan Anak-anak Ini 0 Ditambah Dengan A Sama Dengan Negatif 2 A Berarti Sama Dengan Negatif 2 Ini Karena Ditambah 0 Selanjutnya Negatif 3 Ditambah Dengan B Sama Dengan 1 B Berarti Sama Dengan 1 Ditambah Dengan 3 Sama Dengan 4 Berarti Komponen Translasinya AB Ini Negatif 2 4 Seperti Itu Berarti Ibu tulis Disini A 0 Negatif 3 Dengan Ditranslasi Negatif 2 4 Komponen A Aksen Negatif 2 1 Selanjutnya Sekarang Titik B Dengan Koordinat 2 2 2 Berarti B Aksen 2 Ditambah Negatif 2 0 2 Ditambah 4 6 Lanjut Sekarang Titik C 4,5 C Aksen Berarti 4 Ditambah Negatif 2 Atau Dikurang 2 Berarti 2 Selanjutnya 5 Ditambah Dengan 49 Sudah Ketemu Ibu tulis Translasinya Translasinya Adalah Negatif 2 4 Soal Nomor 10 Anak-anak Seorang Polisi Yang berada Di titik K Hendak Menangkap Seorang Pencuri Yang bersembunyi Di komplek Perumahan Berdasarkan Pemantauan Diketahui Bahwa Pencuri Bersembunyi Di titik P Dan Hendak Kabur Menuju Titik R Seperti Pada Gambar 3 Titik 12 Kita cermati Posisi Titik B Di sini Anak-anak Pada Koordinat Negatif 3 1 Titik G Di sini Dengan Koordinat 2 Negatif 1 Dan Titik R Pada Koordinat 3 5 Anak-anak Untuk Soal A Tentukan Pasangan Bilangan Sebagai Translasi Perpindahan Pencuri Dari Titik B Menuju Titik R Ini Kalau Cara Cepatnya Dengan Gambar 1 2 3 4 5 6 Ini 6 Selanjutnya 1 2 3 4 Ini berarti Pasangan bilangannya 6 4 Anak-anak Ini Karena ke atas Jadi semuanya positif Ke kanan Positif Ke atas Juga positif Tapi Kalau kita Hitung Dari Titik B Dengan Koordinat Negatif 3 1 Ditranslasi Dengan Pasangan Bilangan A B Menuju Ke Titik R Dengan Koordinat 3 5 Anak-anak Untuk Menentukan AB Berarti Negatif 3 Ditambah Dengan A Sama Dengan 3 A Sama Dengan 3 Ditambah Dengan 3 A Sama Dengan 6 Anak-anak Selanjutnya Ini 1 Ditambah Dengan B Sama Dengan 5 B Sama Dengan 5 Dikurang 1 B Sama Dengan 4 Jadi Pasangan Bilangan AB Ini Sama Dengan 6 4 Berarti Translasi Translasi Pencuri Ibu Tulis Translasi Pencuri Kita Aja Anak-anak Maksudnya Translasi Pencuri Dari Titik B Menuju Titik R Disini Translasi Pencuri Adalah 6 4 Anak-anak 6 4 Lanjut Ke Soal B Sekarang Jika Polisi Tersebut Menggunakan Translasi Yang Sama Dengan Translasi Kabunya Pencuri Apakah Polisi Dapat Menangkap Pencuri Tersebut Kita Cermati Kalau Dari Titik Ki Menggunakan 6 4 Jelas Tidak Bisa Anak-anak Karena Dari Titik Ki Titik Ki Ke R Disini Disini 1 Disini 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 Jadi Tidak Bisa Tapi Kalau Kita Hitung Ini Kalau Ki Ditranslasi Dengan 64 Ini Ki 2 Negatif 1 Ditranslasi Dengan Pasangan Bilangan 64 Ini Maka Ki Aksenya Disini Koordinatnya 2 Ditambah 6 8 Selanjutnya Negatif 1 Ditambah 4 Ini 3 Anak-anak 8 3 Jadi Tidak Pada Koordinat 35 Ini Bu Tulis Dulu Polisi Tidak Dapat Menangkap Pencuri Tersebut Polisi Tidak Dapat Menangkap Menangkap Pencuri Tersebut Karena 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 Ini Koordinat Koordinat Ki Aksen Ki Aksen Tidak Sama Dengan Koordinat Titik R Koordinat Titik R Harus Sama Anak-anak Karena Pencuri Larinya Ke Titik R Disini Lanjut Ke Soal C Tentukan Pasangan Bilangan Sebagai Translasi Yang Harus Dilakukan Polisi Tersebut Agar Dapat Menangkap Pencuri Itu Harusnya 1 6 Anak-anak Harusnya 1 6 Sudah Ibu Bahas Sekarang Ibu Hitung Ini Sekarang Tadi Dimulai Dari Ki Ke R Titik Ki Ini Dengan Koordinat 2 Negatif 1 2 Negatif 1 Ditranslasi Ini A B Ke Titik R Dengan Koordinat 3 5 Kita Cari Nilai AB Berarti 2 Ditambah Dengan A Sama Dengan 3 A Sama Dengan 3 Dikurang 2 A Sama Dengan 1 Selanjutnya Ini Negatif 1 Ditambah Dengan B Ini Sama Dengan 5 B Sama Dengan 5 Ditambah 1 B Sama Dengan 6 Jadi Pasangan Bilangan AB Disini Sama Dengan 1 6 Ini Jadi Translasi Yang harus Dilakukan Polisi Jadi Translasi Yang Harus Dilakukan Polisi Adalah 1 6 Anak Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak Anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak Anak Belajar Terima Kasih Terima 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 Terima